Tiga pekan ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi oleh KPK, Gubernur Papua Lukas NMB temui si jumlah wartawan di kediamannya. Dia pun menyampaikan menghidap penyakit jantung sejak kecil. Gubernur Papua Lukas NMB Sabtu sore buka suara kepada wartawan di rumah pribadinya di kota tengah Papua mengenai penyakitnya. Lukas mengatakan dirinya mengalami gangguan jantung. Dimana jantungnya bocor sejak kecil dan telah beberapa kali operasi jantung dan setiap saat harus ke rumah sakit yang mengakibatkan dirinya kena strok. Ia juga mengatakan bahwa sampai saat ini kakinya masih sakit dan bengkak hingga sulit berjalan. Kemarin Lukas NMB juga mengungkapkan alasannya belum bisa penuhi panggilan KPK. Dia baru saja pulang dari Singapura empat hari lalu untuk berobat. Saya akan terlompok hari ini. Masih berawatan, belum bisa-bisa depannya. Selama Sementara itu KPK mengagendakan kembali pemanggilan yang ketiga terhadap tersangkal Lukas NMB. KPK mendesak NMB bersikap kooperatif untuk hadir dalam memenuhi panggilan ketiga. Seraya mengingatkan KPK punya wonang untuk upaya jemput baksa. Jadi sudah kami sampaikan tau kalau hadir, tentu pertanyaan pertama adalah apakah Anda sehat? Kalau ternyata saya tidak sehat tentu kami tidak akan lanjutkan. Tapi pernyataan ketidaksehatan itu perlu dibuktikan. Sebelumnya ketua dan sejumlah komisioner Komnas HAM terbang langsung ke Papua untuk menemui Lukas NMB yang kini berstatus tersangka kasus dugaan korupsi Rabu lalu. Lukas NMB telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi oleh Komisi Pemberatasan Korupsi sejak 5 September 2022 lalu. Dari Jayapura, Papua, Omega Batko Rumbawa dan Chandri Andrew, Ainews melaporkan.